Intro Kombang Wamina Sang Terima kasih telah klik video ini Ketemu lagi dengan channel Semangat Nihongo Sekarang saya akan membahas Latihan Tata Bahasa Bumpo JFT Basic A2 Pertama Saya akan memperlihatkan Soal dan pilihan jawaban Lalu saya beri kalian waktu 30 detik Untuk memikirkan jawabannya Kemudian akan saya bahas Yuk kita mulai JAK HAJIMI MASYOK Nomor 1 Gohang O Tidik titik atau D Konokusuryo Nonde Kudasai Tidik titik nasi Silahkan minum obat ini Pilihan A Tabereba Kalau makan Pilihan B Tabeteiru Sedang makan Pilihan C Tabeyou Ayo makan Pilihan D Tabeta Sudah makan Jawabannya adalah Pilihan D Tabeta Ada pola kalimat Kata kerja Kata kerja bentuk Futsu Lampau Yang akhirnya Tak Tambah Atode Artinya Setelah Titik-titik Tergantung Kata kerjanya Tabeta Atode Setelah makan Gohangwo Tabeta Atode Konokusuryo Nonde Kudasai Setelah makan Nasi Silahkan minum Obat ini Nomor 2 Tsukoyono Uwega Titik-titik Nari Masta Di atas meja Sudah menjadi Titik-titik Pilihan A Kita naku Kotor Pilihan B Kita naik Iku Pilihan C Kita naik Ni Pilihan D Kita naik Kuni Jawabannya adalah Yang A Kita naku Kita naik Artinya kotor Kalau kata sifat I Kita naik Bertemu dengan Kata kerja Akhiran I Digantiku Jadi Kita naku Nari Masta Sudah menjadi Kotor Tsukoyono Uwega Kita naku Nari Masta Di atas meja Sudah menjadi Kotor Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada pola kalimat, kata tempat, partikel E, kata kerja mas. Masnya dihilangkan ya. Kan tadinya oyogi mas. Masnya hilang jadi oyogi. Ini ikimas atau kimas atau kairimas. Artinya pergi ke tempat A untuk melakukan B. Datang ke tempat A untuk melakukan B. Pulang ke tempat A untuk melakukan B. Asita purwe oyogi ni ikimasengka. Besok maukah pergi ke kolam renang untuk berenang. Kata kerja yang akhirnya masengka itu untuk mengajak ya. Artinya maukah titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Kata kerja yang akhirnya maukah titik-titik. Terima kasih. 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 Kata kerja yang akhirnya maukah titik-titik. Tergantung kata kerja yang akhirnya maukah titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Sukut tekarak setelah membuat. Kata tanaka, sugu dekakemas kah? Apakah akan segera pergi keluar? Kata Yamaguchi, iye obento suku tekarak dekakemas. Tidak, setelah saya membuat bekal akan pergi keluar. Jadi, Yamaguchi membuat bekal dulu lalu pergi keluar. Kata kerja yang akhirnya maukah titik-titik. Terima kasih. Ayah saya saat titik-titik koran selalu memakai kacamata. Pilihan A, Yomu membaca. Pilihan B, Yomi membaca. Pilihan C, Yonde membaca. Pilihan D, Yondari membaca. Jawabannya adalah yang A, Yomu membaca. Jadi, ini adalah kalimat bentuk positif sekarang. Harus menggunakan kata kerja bentuk kamus, plus toki, Yomu toki saat akan membaca. Ciciwa shimbungo Yomu toki, itsumo meganewo kakemas. Ayah saya saat akan membaca koran selalu memakai kacamata. Nomor 6. Watashiwa Shachoni Nomiya. Amimonowo titik-titik itadakimasta. Saya titik-titik minuman oleh direktur. Pilihan A, KT. Membeli. Pilihan B, KT. Sudah membeli. Pilihan C, kau akan membeli. Pilihan D, kai membeli. Jawabannya adalah yang A, KT. Membeli. Jadi, ada pola kalimat. Kata kerja bentuk T, tambah itadakimas. Artinya, dibelikan. Jadi, ini kan menggunakan itadakimas ya, karena yang membelikan itu adalah direktur. Jadi, kita harus menggunakan kata kerja bentuk sopan. Itadakimas itu bentuk biasanya itu adalah moraimas, morau. Jadi, kalau pakai morau atau moraimas, yang membelikan adalah orang yang sederajat dengan saya. Watashiwa Shachoni Nomiya. Kata itadakimasta. Saya dibelikan minuman oleh direktur. Kata itadakimasta. Pilihan A, KIT. Menulis. Pilihan B, Kaku. Menulis. Pilihan C, KIT. Iru. Sedang menulis. Pilihan D, Kakeru. Dapat menulis. Jawabannya adalah yang A, KIT. Menulis. Jadi, ada pula kalimat kata kerja bentuk T tambah mimas. Atau miru. Artinya, mencoba titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Kaitemimas. Mencoba menulis. Mo ichido kaitemimas. Mencoba menulis sekali lagi. Nomor delapan. Karena titik-titik bangunannya rubuh atau hancur Jawabannya adalah yang D, jising Jadi kalau ada kata benda untuk menyatakan sebab, ya itu menggunakan partikel D Jising D biruga atau remasta Karena gempa bangunannya rubuh atau hancur Nomor 9 Pilihan A, nomi, minum Pilihan B, tabeta, sudah makan Pilihan C, nomu, minum Pilihan D, taberu, akan makan Jawabannya adalah yang A, nomi Jadi ada pola kalimat, kata kerja bentuk mas, masnya dihilangkan Tambah sugi ru atau sugi mas Artinya terlalu titik-titik Atau kebanyakan titik-titik Nomi, sugi mas tak Kebanyakan minum Yube, osake wo, nomi, sugi mas tak Tadi malam, sudah kebanyakan minum sake atau alkohol Terima kasih Nomor 10 Aniwa egirisuni ryugakushita Titik-titik Eigoga umakunai Kakak laki-laki saya, titik-titik Sudah sekolah di Inggris Bahasa Inggrisnya tidak fasih Pilihan A, yoni, supaya Pilihan B, tameni, untuk Pilihan C, node, karena Pilihan D, noni, padahal Jawabannya adalah yang D, noni, padahal Jadi noni ini Ada dalam kalimat yang berlawanan ya Kalimat depan dan belakangnya berlawanan Aniwa egirisuni ryugakushita noni Eigoga umakunai Kakak laki-laki saya, padahal sudah sekolah di Inggris Tapi bahasa Inggrisnya tidak fasih Nomor 11 Kata si A Kiyoto, eh, titik-titik Kotoga arimas ka Apakah kamu, titik-titik Ke Kiyoto Kata si B, eh, kyoneng tumudacito Ikimasta Iya, saya sudah pergi dengan teman Tahun lalu Pilihan A, iku Akan pergi Pilihan B, ita, sudah pergi Pilihan C, ite, pergi Pilihan D, ite, iru, sedang pergi Jawabannya adalah yang B, ita, sudah pergi Jadi ada pola kalimat Kata kerja Bentuk positif lampau Aksiranta Tambah kotoga arimas Artinya pernah titik-titik Tergantung kata kerjanya Ita kotoga arimas Pernah pergi Kata si A Kiyoto, eh, ita kotoga arimas ka Apakah kamu pernah pergi ke Kiyoto Kata si B, eh, kyoneng tumudacito Ikimasta Iya, saya sudah pergi dengan teman Tahun lalu Nomor 12 Taku si O, titik-titik, kudasai Tolong, titik-titik, taksi Pilihan A, notte Naik Pilihan B, yonde Panggil Pilihan C, ht Menempel Pilihan D, at Bertemu Jawabannya adalah yang B, yonde Jadi ada pola kalimat Kata kerja Bentuk T Tambah kudasai Untuk Menyuruh orang Melakukan sesuatu Dengan sopan Yonde itu memanggil ya Dari kata Yobu Memanggil Bentuk T Bentuk T Bentuk T Bentuk T Yonde kudasai Tolong panggil Taku si O Yonde kudasai Tolong panggil Taksi Terima kasih Nomor tiga belas, karewa kutsuwo titik-titik mama tatami no heiani agate shimata. Dia dalam keadaan titik-titik sepatu naik atau masuk ke kamar yang bertatami. Tatami itu karpet ala Jepang ya. Pilihan A, haku. Memakai. Pilihan B, haite iru. Sedang memakai. Pilihan C, haite. Memakai. Pilihan D, haita. Sudah memakai. Jadi haku ini artinya memakai untuk benda-benda yang dipakai dari pinggang ke bawah. Misalnya memakai rok, memakai sepatu, memakai sendal, memakai celana, memakai kaos kaki, dan lainnya. Jawabannya adalah yang D, haita. Sudah memakai. Jadi ada pola kalimat. Kata kerja bentuk positif lampau, futsu, haita, mama. Artinya dalam keadaan titik-titik begitu saja. Tergantung kata kerjanya. Karewa kutsuwo haita mama tatami no heiani agate shimata. Dia dalam keadaan memakai sepatu begitu saja sudah masuk ke kamar yang bertatami. Selamat menikmati. Jawabannya adalah yang D, suanai de. Jadi ada pola kalimat. Kata kerja bentuk negatif sekarang biasa yang berakhiran nai. Tambah de kudasai. Artinya tolong jangan titik-titik. Atau mohon jangan titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Tabak kowo suanai de kudasai. Tolong jangan merokok. Terima kasih telah menonton. Nomor 15. Hokkaido ni titik-titik mitai des. Titik-titik ke Hokkaido. Pilihan A iku akan pergi. Pilihan B it tak sudah pergi. Pilihan C it te. Pergi. Pilihan D ikanai. Tidak pergi. Jawabannya adalah yang C it te. Pergi. Jadi ada pola kalimat. Kata kerja bentuk te. Tambah mimas atau miru. Artinya mencoba titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Tapi ini menggunakan mitai. Berarti ini adalah bentuk keinginan ya. Jadi it te mitai. Saya ingin mencoba pergi. Hokkaido ni ite mitai des. Saya ingin mencoba pergi ke Hokkaido. Nomor 16. Watashiwa pasokongga titik-titik des. Saya titik-titik laptop. Pilihan A ba'ai. Hal atau kasus. Pilihan B hoshi. Ingin. Pilihan C noni. Padahal. Pilihan D kara. Karena. Jawabannya adalah yang B. Hoshi ingin. Jadi ada pola kalimat. Kata benda. Partikel ga hoshi. Artinya ingin titik-titik. Tergantung kata bendanya. Watashiwa pasokongga hoshi des. Saya ingin laptop. Laptop. Nomor 17. Kono kanji no titik-titik kata wo osyete kurema sengka. Dapatkah anda mengajarkan saya titik-titik kanji ini. Pilihan A yomu. Membaca. Pilihan B yomimasta. Sudah membaca. Pilihan C yonde. Membaca. Pilihan D yomi. Membaca. Jawabannya adalah yang D. D yomi. Jadi kalau ada kata ya. Kata itu kan artinya cara. Harus menggunakan kata kerja bentuk mas. Tapi masnya dihilangkan. Yomi mas. Membaca. Menjadi yomi kata. Cara membaca. Kono kanji no yomi kata wo osyete kurema sengka. Dapatkah anda mengajarkan saya cara membaca kanji ini. Nomor delapan belas. Dono kurai hong o titik-titik koto gadeki mas ka. Seberapa banyak bisa titik-titik buku. Pilihan A karyo. Ayo meminjam. Pilihan B kari meminjam. Pilihan C kari tak sudah meminjam. Pilihan D kari ru akan meminjam. Jawabannya adalah yang D. Kari ru akan meminjam. Jadi ada pola kalimat. Kata kerja bentuk kamus. Tambah kotoga deki mas. Artinya dapat titik-titik. Atau bisa titik-titik. Tergantung kata kerjanya. Kariru kotoga deki mas. Dapat meminjam. Dono kurai hong o kariru kotoga deki mas ka. Dapat meminjam seberapa banyak buku. Nomor 19. Kono shitsumongwa titik-titik nikui des. Pertanyaan ini. Susah titik-titik. Pilihan A kotae te. Menjawab. Pilihan B kotae rare ru. Dapat menjawab. Atau dijawab. Pilihan C kotae. Jawaban. Pilihan D kotae ru. Akan menjawab. Jawabannya adalah yang C. Kotae. Menjawab. Jadi ada pola kalimat. Kata kerja bentuk mas. Masnya dihilangkan. Kotae mas. Menjadi kotae. Tambah nikui. Artinya susah titik-titik. Sulit titik-titik. Kotae nikui. Susah dijawab. Sulit dijawab. Kono shitsumongwa kotae nikui des. Pertanyaan ini. Susah dijawab. Atau pertanyaan ini. Susah menjawabnya. Nomor 20. Kono maciniwa. Yasaiga titik-titik. Di kota ini. Titik-titik sayuran. Pilihan A. Tabete. Makan. Pilihan B. Tabemas. Akan makan. Pilihan C. Tabera remas. Dimakan. Atau bisa makan. Pilihan D. Tabemaseng. Tidak makan. Jawabannya adalah. Yang C. Tabera remas. Bisa makan. Atau dapat makan. Kono maciniwa. Yasaiga tabera remas. Di kota ini. Bisa makan. Sayuran. Jadi. Tabera remas. Ini bentuk pasif. Atau bentuk dapat. Dari kata. Taberu makan. Menjadi. Tabera remas. Dapat makan. Bisa makan. Atau. Dimakan. Pembahasan. Pembahasan. Tentang. Soal. JFT Basik A2. Tata bahasa Jepang. Bumpo. Sudah selesai. Minasan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai akhir. Semoga. Kalian semua. Bisa memahami penjelasan saya. Jika kalian suka video ini. Silahkan klik like. Subscribe. Dan nyalakan lonceng. Supaya ada pemberitahuan. Video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.